Halo, selamat datang kembali di channel WorldFactsJung Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi untuk aplikasi perekam layar laptop atau komputer Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya Oke, untuk aplikasi perekam layar terbaik tahun 2002 menurut saya adalah OBS Studio OBS Studio ini bisa digunakan untuk recording merekam layar laptop, PC, dan untuk live streaming Aplikasi OBS Studio ini juga banyak dipakai untuk streamer untuk live streaming Langsung saja download aplikasinya di Google OBS Studio Terus pilih yang OBS Project.com ini Langkah selanjutnya, kalian pilih Windows ini Jika kalian menggunakan sistem operasi Windows Jika menggunakan sistem operasi Mac OS, pilih yang Mac OS Jika menggunakan Linux, pilih yang Linux Jadi disini karena saya menggunakan Windows Jadi saya pilih Windows Download file-nya Karena disini saya sudah mendownloadnya Jadi saya cancel saja Untuk penginstalan aplikasi OBS Studio ini Sama seperti aplikasi pada umumnya Cukup next, next, dan next Setelah install, kalian buka aplikasi OBS Studio Kita perbesar Nah disini terlihat jelas Ada desktop, mic, ini untuk mikrofonnya Oke, untuk cara merekam layarnya Kalian klik tambahkan disini Untuk merekam layar Pilih Display Capture Pilih OK Nah jadi Apa saja yang ada di layar Akan direkam oleh aplikasi ini Tapi jika ingin merekam game saja Kalian bisa pilih yang lain Hapus dulu Terus pilih yang Windows Capture ini Pilih OK Di bagian Windows Kalian pilih Aplikasi yang Kalian gunakan untuk live streaming Disini saya menggunakan game loop Jadi saya pilih game loop Berbesar Potong dulu Nah kurang lebih begini Jika ingin menambahkan facecam Kalian bisa klik disini Kalian pilih perangkatnya Facecam yang mana Karena saya tidak menggunakan facecam Jadi saya pilih cancel Lalu dihapus saja disini Oke untuk pengaturan Ke setting Untuk di pengaturan ini Di pengaturan Standar semua Jika kalian ingin streaming Kalian bisa menggunakan Ini Servernya Pilih yang Primary YouTube Terus Pakai kode streaming ini Klik sini Akan muncul kode streamingnya Pilih get stream key Maka kalian akan diarahkan ke akun YouTube kalian Lanjut ke output Encoder nya Sesuaikan dengan VGA kalian Terus di bagian audio Ini untuk mikrofonnya Oke untuk di bagian video ini Kalian bisa Sesuaikan resolusinya Dengan resolusi monitor kalian Setelah kalian sesuaikan Pilih play Dan pilih ok Untuk Keunggulan Windows Capture ini Jika kalian membuka Browser atau aplikasi lainnya Maka aplikasi ini Tidak akan terekam di layar Di sini saya mencoba Buka Google Chrome Tetapi di rekaman ini Tidak akan muncul Oke mungkin cukup sekian saja Pengenalan tentang aplikasi Berekam layar yang bernama OBS Studio Untuk kalian yang belum subscribe channel Worldpack di Cung Tolong di subscribe dulu Aktifkan juga loncengnya See you next tutorial Sampai jumpa